Setelah Komisi Yudisial akan terus mendalami kasus suap yang diduga melibatkan sejumlah hakim dalam fornis bebas dan kasasi Ronald Tanur. Jurubicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terkait pendalaman kasus, khususnya catatan keuangan dan aliran dana ke sejumlah hakim. Mukti Fajar menegaskan publik sedang menyeroti lemahnya integritas hakim dan aparat pengadilan yang tertangkap tangan karena menerima suap. Untuk pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini, terutama terkait catatan keuangan yang ditemukan penyidik bahwa ada aliran dana ke sejumlah hakim. Selanjutnya, publik saat ini semakin menyoroti lemahnya integritas hakim dan aparat pengadilan yang tertangkap tangan karena menerima suap. Dugaan suap terhadap hakim Mahkamah Agung terkait kasus pembunuhan oleh Ronald Tanur kian terkuat. Penggeledahan yang dilakukan di rumah tersangka maklar kasus, Zarok Rikar oleh penyidik Kejagung, menemukan bukti catatan skema kasus yang menyeret nama-nama hakim Agung. Dalam catatan itu ada tulisan masing-masing para hakim Agung yang memeriksa kasasi kasus Ronald Tanur. Para majelis hakim itu berinisial S, A, dan S. Mahkamah Agung telah membentuk tim khusus memeriksa majelis hakim kasasi Ronald Tanur setelah eks-pejabat MA, Zarok Rikar, ditetapkan sebagai tersangka suap penanganan kasus itu. Tentunya klarifikasi ini akan diberikan kepada maklis kasasi yang menangani rona tanur. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rilis presnya di Jaksan Agung pada hari Jumat malam, di situ disebutkan bahwa ada tersangka ya yang ditangkapi ini, keterangan dari Kejaksaan Agung bahwa sudah menghubungi salah satu masjid sakim dengan inisial S, sehingga salah itu. Sementara Kejaksaan Agung terus mendalami aliran suap yang melibatkan tiga hakim MA dalam proses kasasi Ronald Tanur. Namun Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, belum dapat memastikan kapan akan memanggil ketiga hakim agung yang berinisial S, A, dan S itu. Penyidik terus melakukan kajian dan pendalaman dari bukti-bukti yang diperoleh terkait siapa pihak-pihak yang akan dimintai keterangan menjadi bagian dari kebutuhan penyidikan. Nanti kita lihat perkembangannya, kata Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, dalam pesan WhatsApp kepada Kompas TV. Eks pejabat MA, Zarof Rikar, ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Zarof Rikar diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing. Suap ini untuk tetap menyatakan, Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi. Di mana awalnya LR meminta JN agar JN mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada JN akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar. Hakim Agung dan putusan LR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kejaksaan menyita sejumlah uang tunai dan mata uang asing di rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta yang jika dikonversikan mencapai 920 miliar rupiah. Tidak hanya itu, penyidik kejagung juga menyita emas seberat 51 kilogram. Menurut kejaksaan Agung, semua barang itu diperoleh Zarof Rikard dari pengurusan perkara di MA sejak 2012 hingga 2022.